Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Arga Dewanto, di video tutorial 3D Blender. Kali ini saya sedang membuka file 3D yang saya download secara gratis di website blendswap.com. Nah, file yang saya download ini masih berformat 2.6. Nah, maka yang terjadi ketika saya buka di versi 2.8, interface-nya mengikuti versi 2.6. Nah, bagaimana caranya? Apabila kita ingin membuka file yang lama, atau dalam kasus lain, kita ingin mengembalikan user interface yang sudah kita gunakan. Dan, tidak beraturan ini, kita kembalikan secara default atau tampilan basic awal yang ada pada versi 2.8. Caranya mudah, saya akan buka file pengerjaan baru. Nah, di sini kita pilih file, lalu open. Nah, setelah open, kita pilih file yang mau kita buka. Nah, sebelum kita open, kita masuk ke setting dulu, ada di sebelah kanan atas. Nah, di sini load UI-nya, atau load user interface-nya, kita masih dalam keadaan checklist. Kita matikan dulu, atau uncheck, nah, lalu open. Nah, maka file yang kita download dari blendswap tadi, yang versi 2.6, bisa menggunakan tampilan versi 2.8. Nah, sekian video tutorial saya, mengenai mengembalikan user interface secara default. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.